Intro Semua sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga Aku adalah Manak kembara Selalu menjelaskan Tidak gembira Manak kecil yang menjelaskan Tak pernah malas Ataupun cenggara La, 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 la 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 Tepuk tangan semuanya bilang Halo adik-adik di rumah Jumpa lagi sama Pak Mandongeng Bagaimana hari ini? Kalian semuanya senang? Senang! Teman kita baru saja menyanyikan lagu Anak Gembala Sekarang kita kenalan dulu ya Halo adik-adik Nyanyinya hebat sekali Datangin dari sekolah mana? Anak! Yang ada di mana? Rawasari Rawasari Tepuk tangan sekali lagi bilang Yeay! Nah karena kalian nyanyinya hebat Pak Mandongeng mau kasih hadiah yang pertama nih Hadiahnya mendengarkan Dongeng! Siapa yang mau dengar Dongeng? Saya! Ikut sama Pak Mandongeng Ayo sini duduk La, la, la Tepuk tangan sekali lagi bilang Yeay! Eh, tadi lagunya lagu Anak Gembala ya Emang kamu pernah lihat Anak Gembala? Gak pernah Gak pernah Anak Gembala biasanya Dia ngapain sih Kerjanya ngapain anak Gembala? Gak tau Gak tau Kan kamu tadi bilang La, 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 la Bek! Dia ngapain tuh kerjanya? Kambing! Ya, kambing! Kan menggembala namanya Disebutnya anak Gembala Kalau menggembala itu Ajak jalan-jalan kan? Adik-adik di rumah Sudah siap dengar cerita Pak Mandongeng? Sudah! Sudah! Kalau begitu Pak Mandongeng sudah siapkan Satu buah cerita dengan judul Pohon Bisa Bicara Woi! Seperti apa tuh Pohon Bisa Bicara? Lucu ceritanya Nah ceritanya Di sebuah hutan Banyak po Kamu jadi pohon dong Gini tangannya Berdiri semua tangan gini Eh tangannya aja Nih Nanti kalau pohon kena angin Bergoyang gak? Bergoyang dong daunnya Angin Suara anginnya Aduh tabrakan Senang sekali Coba kamu bisa tebak gak? Biasanya di hutan ini banyak hewannya Apa aja hewannya? Ambing! Wih kami Eh kami Wih kami Ambil lagi Harimau Harimau Gajah Singa Singa Harimau Wih kelinci Burung Burung Nah Burung hantu Burung hantu Wih seremah Pomodo 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 Nah ceritanya Hutan ini Dekat rumahnya Pak Tani Penggembala Peternak Iya kan? Eh ternyata nih disini Ada yang lagi sedih Lagi cemberut Ngomel-ngomel Lagi kesel Dia lagi Pokoknya gak Lagi gak senang sama temennya Namanya si Dompu Bek 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 Kesel Kesel Uh Kesel sekali Masa Tadi aku kan bicara sama Rusi Tapi Hmm Rusinya diam saja Ah Menyebalkan Punya temen seperti itu Uh Aku kesel dengan Rusi Aku tidak mau main lagi dengan dia Ah Kesel Kesel Uh Hei Jangan Memaki Temen Hah 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 Ada suara Tapi Tidak ada siapa-siapa Wah Gimana nih Uh Pokoknya aku kesel sekali dengan Rusi Aku tidak mau main lagi Nanti aku Kalau bertemu dengan dia Aku diamkan saja dianya Hei Hei Jangan bermusuhan Harus sayang sama temen Hei Aduh Ini kok Pohonnya bisa bicara semua Bagaimana ini Hei Aku takut Kalau begitu Aku pergi saja Hei Bek Bek Si Dompu pergi Dikiranya pohonnya bicara nih Uh Benar juga Ternyata Karena Si Dompu sudah mengira Rusi ini gak mau Berteman lagi sama dia Sombong Akhirnya Rusi juga ngajak main Ketika dia mengajak main Bermain Eh gak mau juga Si Dompunya Dia marah juga kan Kesel akhirnya Hei Keterlaluan Aku punya teman bagaimana Mau diajak main Malah dia pergi 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 Aku ditinggal Tapi kan main sendiri gak seru Masa aku mainnya sama batu Aku mau pergi aja Cari mainan Siapa tahu di dalam hutan ada mainan Hei Bermain 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 sendirian Biarin Mulai hari ini Dompu bukan temanku lagi Tidak boleh begitu dong Waduh gak ada siapa-siapa Aneh Tapi aku dengar suara Seharusnya Kalau Dompu itu adalah teman aku Ketika aku sapa Selamat pagi Dia harus menjawab Dasar Si Dompu menyebalkan Tidak boleh membenci teman Aduh Aduh Ini benar-benar mengerikan Kenapa kok Pohonnya Di sini Gak ada apa-apa Tapi bisa bicara Hei Pohon Kamu bicara sama aku Aku bicara Kepadamu Lari kemana Janganlah kamu berburuk sangka Kenapa ada temanmu Itu tidak baik Nanti kamu tidak punya teman Dia kebingungan Lari ke sana Lari ke sini Akhirnya Si Dompu keluar hutan Rusi juga keluar hutan Dia kembali lagi ke peternakan Dia diem di situ Merenung aja Sambil dia Kok Ada pohon bicara ya Aduh Capek Hei Hutan yang aneh Ada pohon bicara Baru kali ini Aku mendengar Ada pohon bicara Sungguh mengerikan Aku pokoknya Gak mau ke hutan lagi Aku takut bertemu Pohon bicara Aku juga takut di sini Pasti akan ketemu Aku gak mau Bermain dengan yang sombong Aku juga gak mau main Sama kamu sombong Pasti kamu ketakutan kan Hei Kamu juga takut Hei Kamu takut pohon bicara kan Hei Kamu juga lari tadi kenapa Pasti kan Ketakutan kan Hei Kamu Dengar juga pohon bicara Iya Aku lagi takut Tau Untung aja aku gak ngompol Tapi aku lagi bingung Kenapa ada pohon bisa bicara Aku juga bingung Baru kali ini aku mendengar ada pohon bicara Tapi kan pohon itu tidak bisa bicara ya teman-teman ya Bicara Kalau begitu kita cari tahu saja Cari tahu Baiklah Kemarin tempatnya di sini Ada suaranya Tapi Tidak tahu siapa yang berbicara Aku jadi takut kalau begini Tapi siapa yang berbicara Iya siapa Rupanya kalian Datang lagi kemari Mau apa Mau marah-marah lagi ya Kok kamu tahu Kalau kami sedang marah-marah Sebab Kalian itu Saling membicarakan teman Aku tahu semuanya Kalian sebenarnya Saling menyayangi Jadi harusnya main bersama-sama Kenapa kamu malah membencinya Begitu ya Tapi di hutan ini Ada suara Tetapi tidak tahu siapa yang berbicara Serem sekali hutan ini Iya betul Suaranya aneh Itu suara aku Yang mendengarkan keluhan kalian Aku menjawabnya Bukan pohon yang berbicara Ternyata itu suara kamu Benar kan Kalau gitu Mulai sekarang Kita gak boleh Saling menjelekan ya Iya ya Kalau begitu Aku minta maaf ya Bagaimana kalau sekarang Kita bertiga berteman Lalu kita bermain bersama Wah Setuju itu Ayo kita main bersama Ayo kita bermain bersama Sama-sama Yeay Nah Mulai hari itu Dia baru tahu Ternyata kalau marah sama teman itu Lugis sendiri Kenapa Temannya berkurang satu Marah lagi sama teman yang ini Kurang satu Kurang satu Lama-lama main sendirian Enak gak? Enggak Enggak enak Siapa yang sayang sama temannya Sayang Siapa yang suka berbagi makanan sama temannya Sayang Wow Anak keren hebat Tepuk tangan bilang Yeay semuanya Tepuk tangan Tidak terasa cerita paman dongeng sudah selesai Saatnya kita harus pamit sama teman-teman di rumah ya Lihat ke depan semuanya Adik-adik di rumah Tidak terasa ya Waktu kita untuk berpisah Semakin dekat Tapi jangan sedih Paman dongeng janji Akan datang lagi dengan cerita yang lainnya yang lebih seru Sampai jumpa lagi Dadah Salam rumah dongeng Selalu Jadian Dah kawan Sampai kita jumpa lagi Ku takkan melupakanmu Sampai di dalam mimpiku Ku ingat kau selalu Cerita yang kau dengar Bawalah ke rumahmu Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi